Dari 1.742 peserta yang telah mengikuti SKD, jumlah peserta yang lolos passing grade yakni 770 orang. Namun dari angka kelolosan passing grade, hanya 134 orang yang dinyatakan lulus perangkingan dan akan mengikuti ujian SKBP JPNS Kabupaten Moro Jambi. Hasil perangkingan passing grade seleksi kompetensi dasar JPNS Kabupaten Moro Jambi telah diumumkan oleh BKD Moro Jambi pada Senin 23 Maret 2020. Pengumuman ini dilakukan melalui portal resmi Pemkop Moro Jambi yakni www.morojambigap.go.id. Kabupaten pengangkatan pensiun dan data BKD Moro Jambi, Mimas Zakia mengatakan, pengumuman hasil rekon passing grade SKD menyatakan, Dari 1.742 peserta yang telah mengikuti SKD, jumlah peserta yang lolos passing grade yakni 770 orang. Namun dari angka kelolosan passing grade, hanya 134 yang dinyatakan lulus perangkingan dan akan mengikuti ujian SKB CPNS Kabupaten Moro Jambi. Ditegaskan bahwa jadwal pelaksanaan ujian SKB CPNS Moro Jambi dipastikan ditunda. Hal ini berujuk pada status tanggap darurat pencana nasional non-alam pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil keputusan pansil nas yang lulus ke passing grade 770 orang, yang lanjut ke SKB 134 orang. Menunggu keputusan dari pusat lagi, tempat waktunya kemungkinan tetap di beli. Terima kasih.